Intro Halo, nama saya Hardian Saputra, saya bekerja sebagai staff Balai Geoteknik Jalan, Puslibang Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Teknologi CMP ini adalah merupakan gabungan antara struktur baja bergelombang dan timunan ringan yang diaplikasikan untuk jalan lintas atas atau flyover. Sebagai informasi, di tahun 2016, Pusjatan melakukan pembangunan pilot project teknologi CMP di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Persimpangan Jalan Jakarta dan Jalan Ibrahim Aji, Antapani, Kota Bandung, Informasi yang pertama, saya akan menceritakan tentang perkembangan dan aplikasi struktur baja bergelombang. Struktur baja bergelombang terdiri dari tiga tipe. Yang pertama, tipe standar CSS. Yang kedua, tipe deep CSS atau dalam. Yang ketiga adalah tipe X-core. Ketiga tipe ini dibedakan berdasarkan dari pitch dan depth dari struktur baja bergelombang. Dimana pitch itu adalah jarak antara titik puncak dari baja bergelombang. Sedangkan untuk depth adalah kedalaman struktur dari baja bergelombang itu sendiri. Perkembangan struktur baja bergelombang itu dimulai pada tahun 1896. Yang telah ditemukan dan dipatahinkan oleh James H. Watson. Kemudian lanjut sampai tahun 1931, penggunaan dari struktur baja bergelombang ini semakin berkembang. Yang awalnya hanya digunakan sebagai bok alford, kemudian bisa digunakan sebagai jembatan, dan kemudian juga bisa digunakan sebagai struktur terowongan. Proses dari struktur baja bergelombang itu sendiri merupakan bahan yang diolah dari flat steel plate dengan mutu SS 4500, 490, SS 50, dan SS 590. Dimana gulungan dari baja tipis tersebut diolah sehingga memulai proses dari pembentukan gelombang, kemudian digalvanis, sampai menjadi struktur baja bergelombang secara parsial yang kemudian akan digabungkan atau dirakit di lapangan. Ini merupakan gambaran dari tiga tipe struktur yang sudah ada, baik dari tipe standar, deep, dan X-core. Dan diberikan ilustrasi besaran atau semacam perbandingan antara tipe tiga tipe ini, baik standar, deep, dan super deep, atau X-core. Sekarang kita menginjak untuk melihat aplikasi dari struktur baja bergelombang. Berbagai macam konstruksi bisa dilakukan aplikasi terhadap teknologi ini, baik untuk terowongan jalan dan maupun jembatan. Di sini dilihat dari gambar contoh dari aplikasi-aplikasi tersebut. Dan ini adalah aplikasi yang digunakan untuk bangunan, kemudian jalan dan perlisasan kereta api. Dan ini adalah untuk penanganan longsoran dan juga ruang terbuka hijau. Kemudian bagaimana untuk Indonesia sendiri? Sebenarnya, api klasi struktur baja bergelombang di Indonesia sudah dilakukan atau pernah dikerjakan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah jalan lintas atas, jalan lingkar Tasik Malaya, kemudian jalan lintas atas di daerah Kedung Mundu, Janggung Kaligawe, Semarang, kemudian jalan lintas atas di tinggalnya kerapyak batu panjangan. Akan tetapi aplikasi ini masih sangat sedikit atau minim. Hal ini terkendala oleh lebar bentang maksimum yang masih bisa diaplikasikan untuk Indonesia, yaitu hanya tipe standar dengan lebar maksimum bentang 9 meter. Ini sangat berbeda dengan teknologi yang sudah ada sekarang yang bisa mengakomodasi bentang hingga 35 meter. Teknologi struktur baja bergelombang ini yang diaplikasikan untuk jalan lintas atas dapat mengatasi dua permasalahan yang terjadi. Yang pertama adalah permasalahan di daerah perkotaan, di mana bisa mengurai kemacetan pada perlintasan sebidang atau kereta api. Kemudian yang kedua adalah permasalahan di daerah antar kota. Ini dihubungkan dengan bentuk dari topografi perbukitan yang mengakibatkan banyaknya galian tebing yang dilakukan sehingga pembangunan jalan akan mengikuti topografi perbukitan atau akan timbul masalah longsoran dan keterbatasan badan jalan. Ini lokasi ini juga bisa dilakukan untuk dilakukan aplikasi dari teknologi struktur baja bergelombang. Ini konsep-konsep dari aplikasi struktur baja bergelombang. Yang pertama untuk lintas atas, kedua lintas atas pada perlintasan kereta api, kemudian untuk proteksi pada longsoran tebing jalan yang terjadi. Kemudian gambar-gambar ini memberikan informasi mengatasi permasalahan kemacetan pada daerah persimpangan sebidang daerah perkotaan. Ini yang kedua juga memberikan informasi aplikasi struktur baja bergelombang untuk jalan lintas atas, di mana di sini membandingkan gambar antara konsep jalan lintas atas menggunakan jembatan konvensional atau struktur beton bertulang dengan konsep jembatan menggunakan model CSS. Konversi model ini menghemat lebar bentang penggunaan beton dan kebutuhan kedalaman fondasi. Sedangkan konsep aplikasi struktur baja bergelombang untuk penanganan longsor lereng jalan, pertama kita harus melihat dari tipikal permasalahan longsoran lereng jalan yang terjadi, di mana tipikal longsoran yang cocok untuk diaplikasikan untuk teknologi struktur baja bergelombang adalah tipe longsoran yang terdiri, yang ada di antara galian tebing atau tipe longsoran yang tidak ada bidang longsor di bawah badan jalan. Ini penjelasan lebih lanjutnya, apabila tipe longsoran atau bidang longsor ada di bawah badan jalan, itu sama sekali tidak akan cocok untuk diaplikasikan struktur baja bergelombang. Dan ini adalah tipe yang paling cocok untuk diaplikasikan teknologi ini, di mana struktur baja bergelombang ditaruh atau diletakkan di antara dua galian tebing. Ini tipikal ketiga. Lebih lanjut mengenai konsep aplikasi struktur baja bergelombang untuk longsoran jalan, apabila dibandingkan dengan struktur beton, dilihat dari gambar, struktur baja bergelombang, materialnya ini mengganti bagian atas dari struktur beton. sehingga berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh pihak Piyongsan Korea, itu bisa menghemat waktu pelaksanaan dari 135 hari menjadi hanya 70 hari, kemudian menghemat biaya konstruksi sebesar sekisaran 12 persen. Sekarang saya akan memberikan informasi lanjutan berupa karakteristik dari struktur baja bergelombang. Profil dari struktur baja bergelombang itu biasanya digambarkan oleh pitch dan depth, di mana pitch adalah titik atau jarak antara puncak-puncak dari gelombang baja tersebut, sedangkan depth adalah kedalaman dari baja bergelombang. Ini bisa lihat dari profil yang ada di gambar. Kemudian jenis-jenis dari struktur profil struktur baja bergelombang, ada beberapa tipe. Yang pertama berupa lingkaran, kedua vertical ellipse, kemudian pipa lengkung, yang keempat underpass, dan yang kelima adalah tipe lengkung. Sifat-sifat struktur baja bergelombang lanjutannya, kita akan berbicara mengenai gaya-gaya yang bekerja pada struktur baja bergelombang. Dari gambar pertama, mengenai deformasi ke atas atau tekanan tanah pasif. Jadi, struktur baja bergelombang merupakan struktur yang fleksibel, yang kekuatan fungsinya tergantung pada interaksi tanah dan struktur. Yang kedua, faktor-faktor yang mengaruhi dari interaksi tanah dan struktur baja bergelombang adalah parameter struktural, kemudian metode konstruksi, kemudian jenis material timbunan dan proses penimbunannya, kemudian pembembanan eksternal. Sedangkan yang ketiga adalah interaksi tanah struktur yang dipastikan oleh yang pertama kedalaman lapisan penutup atau overburden, kedalaman penutup minimal harus ditahirkan, dan kemudian yang kedua, proses dari pemadatan tanah yang tepat selama konstruksi. Jadi, pemadatan sisi timbunan di kanan-kiri dari struktur baja bergelombang itu harus layer per layer dengan ketebalan layer yang ditentukan. Kemudian untuk kita berbicara mengenai durabilitas dari struktur baja bergelombang. Jadi, material dari struktur baja bergelombang ini dia bisa dilapisin untuk meningkatkan masa layan, atau untuk dia melawan dari efek dari korosi. Material pelapis itu bisa terdiri dari galvanis, di mana bisa memberikan umur layan rata-rataan sampai 50 tahun, kemudian aluminated type atau tipe kedua itu memberikan masa layan minimum 75 tahun, kemudian pelapis polimer itu minimum masa layannya meningkat bisa hingga mencapai 100 tahun. Step selanjutnya, saya akan memberikan informasi mengenai perencanaan teknologi corrugated mortar pusjatan. Jadi, setelah memberikan informasi dari sejarah dari struktur baja bergelombang, aplikasi teknologinya, kemudian karakteristik dari struktur baja bergelombang tersebut, maka kita step selanjutnya memberikan perencanaan teknologi corrugated mortar pusjatan. Persaratan perencanaan dari struktur baja bergelombang itu ada beberapa persaratan yang harus kita ikutin dalam perencanaan. Yang pertama adalah persaratan teknis dan kriteria perencanaan jalan, serta bangunan pelengkap jalan. Yang kedua, persaratan perencanaan geometri untuk persimpangan tidak sebidang. Yang ketiga, persaratan perlengkapan jalan. Yang keempat, persaratan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kelima, persaratan desain struktur baja bergelombang. Dan yang keenam adalah perencanaan lenskap lintas atas menggunakan struktur baja bergelombang. Sedangkan syarat-syarat normatif dari persaratan yang tadi saya sebutkan, ini bisa dilihat lengkap dari gambar atau slide yang ditampilkan. Persaratan desain struktur baja bergelombang harus mempertimbangkan pertimbangan geoteknik dan persaratan gempa. Untuk pertimbangan geoteknik, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah melakukan kajian di bidang geoteknik. Dilanjutkan dengan evaluasi parameter desain yang terdiri dari parameter tanah dasar, parameter fondasi, parameter struktur baja bergelombang, dan parameter timbunan. Setelah step itu dilakukan, dilanjutkan dengan penentuan konsep model dan dimensi dari overpass. Kemudian, setelah konsep model ditentukan, dilakukan evaluasi terhadap struktur, daya dukung, dan stabilitas global. Setelah step-step itu dilaksanakan, dan sesuai, maka didapat finalisasi konsep model struktur dari baja bergelombang. Untuk persaratan gempa, kriteria desain seismik atau struktur baja bergelombang harus mengikuti dari peraturan yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dari informasi gambar di samping. Kemudian, karena teknologi CMP ini adalah gabungan dari dua teknologi, teknologi struktur baja bergelombang dan teknologi timbunan yang menggunakan material ringan mortar busa. Maka di sini, saya memberikan informasi secara umum kriteria material ringan mortar busa tersebut. Kita sendiri sudah memberikan atau mengeluarkan spesifikasi yang dibutuhkan. Yang pertama adalah spesifikasi material ringan dan mortar busa untuk konstruksi jalan. Kemudian, ini spesifikasi tadi juga dilengkapi oleh tiga pedoman. Baik itu pedoman perancangan, pedoman perencanaan, dan pedoman pelaksanaan di lapangan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu material ringan mortar busa? Jadi, material ringan mortar busa itu terdiri dari empat komponen yang terdiri dari air, agregat atau pasir, busa, dan semen. Keunggulan dari teknologi ini adalah, yang pertama adalah beratnya ringan dan kekuatan cukup tinggi untuk subgrade dan fondasi perkerasan jalan. Yang kedua, berat isi dan kuat tekan tanah campuran dapat direncanakan sesuai dengan keinginan, sehingga dapat mengurangi tekanan lateral tanah pada struktur bangunan abutmen dan fondasi jembatan akan mengurangi berat timbunan. Yang ketiga, adalah tahan terhadap perubahan karakteristik, propertis akibat proses kimiawi maupun fisik, dan memiliki daya dukung kekuatan selama masa konstruksi pelaksanaannya, sehingga dia memiliki daya dukung dan kekuatan yang cukup memadai sebagai fondasi perkerasan jalan. Material ringan mortar atau mortar busa ini terdiri dari dua tipe. Tipe pertama yang difungsikan sebagai base, dan tipe kedua yang difungsikan sebagai subbase. Untuk tipe yang difungsikan sebagai base, dia mensyaratkan kuat tekan minimum sebesar 2000 kPa atau 20 kg per cm2. Kemudian untuk tipe kedua yang difungsikan sebagai subbase, mensyaratkan kuat tekan minimum sebesar 800 kPa atau 8 kg per cm2 dengan densitas kering maksimum 0,6 g per cm3. Ini merupakan contoh dari pengujian lapangan yang harus dilakukan apabila kita mengaplikasikan material timbunan mortar busa ini. Dari kedua teknologi yang sudah saya jelaskan, baik itu mengenai struktur baja bergelombang, dan maupun teknologi mortar busa, maka kita kombinasikan dua teknologi ini. Dan kemudian kita buat pilot projectnya yang dilaksanakan oleh pihak pusit bank jalan dan jembatan di persimpangan jalan Jakarta dengan Ibrahim Aji Antapani di kota Bandung. Ini merupakan peta dari lokasi tersebut. Dan contoh dari gambar penampang memanjang dari teknologi yang kita aplikasikan, yang kita sebut teknologi CMP atau Corrugated Mortar Busa Pusjatan. Data-data teknis dari jalan lintas atas yang kita aplikasikan di kota Bandung ini adalah tipe strukturnya jembatan merupakan Corrugated dengan jumlah struktur baja bergelombang terdiri dari tiga bentang atau tiga bukaan, yaitu 11 meter terdiri dari dua, dua bentang, dan bentang terpanjang 22 meter yang merupakan struktur di bagian tengah. Untuk tinggi jembatannya sendiri 5,1 meter, sedangkan lebar jembatan 9 meter yang terdiri dari dua lajur, dua arah dengan lebar untuk lalu lintas selebar 7 meter. Waktu pelaksanaan kita estimasi membutuhkan sekitar waktu 6 bulan. Ini penampang detail dari struktur baja bergelombang yang kita gunakan atau kita aplikasikan sebagai jalan lintas atas di kota Bandung yang terdiri dari lebar bentang 22 meter dan 11 meter. Ini bisa dilihat di gambar. Ini juga landscape 3D yang sudah kita buat secara detail. Aplikasi atau palette project yang dilakukan oleh pihak pusjatan di tahun 2016 di kota Bandung. Jadi kita sudah mencoba dan mengaplikasikan teknologi CMP ini. Setelah dilakukan perencanaan, kemudian kita aplikasikan, step selanjutnya kita harus memberikan, kita harus mempunyai perencanaan mengenai instrumentasi dan pemantauan. Gambaran umum, perencanaan instrumentasi dan pemantauan bisa dilihat di gambar. Kita membutuhkan instrumentasi seperti earth pressure cell, strain gate, dan titik referensi pengamatan dinding. Ini untuk melihat perubahan atau deformasi yang terjadi pada saat pelaksanaan dan juga pada saat pemeliharaan atau setelah konstruksi itu selesai dibangun, maka kita harus monitoring. Sedangkan untuk pemasangan dari titik-titik referensi instrumentasi yang akan nanti dilakukan pemantauan atau monitoring, ini diberikan pada gambar di samping. Untuk standar deformasi izin sendiri telah diberikan oleh pihak piyungsan dengan klasifikasi, yang pertama adalah struktur baja bergelombang standar, deformasi izin kurang dari 5% dari tinggi struktur. Yang kedua, struktur baja bergelombang bawah permukaan, di mana deformasi izinnya harus kurang dari 2% dari tinggi struktur. Demikian informasi yang bisa saya berikan mengenai teknologi Corrugated Mortar Busa Pusjatan. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa menghubungi kami atau bisa melihat web kami di www.pusjatan.pu.go.id. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton!